Ini adalah sebuah fitur perempuan yang memiliki perasaan yang benar-benar saya. Punya perempuan global yang luar biasa. Punya pemikiran yang sangat pulau. Melarisi pemikiran-pemikiran seorang yang justru, rakyat gulian, yang selama ini menjadi karakter daripada Mbak Yeni. Mas Ali akan lebih persodifikasi sebagai orang kanan. Dengan Mbak Yeni, ini karena sangat saling melengkapi. Inikah sesuatu yang dipercakapkan? Maksudnya supaya brandnya Mas Anies itu dibawa ke tengah lebih nasionalis? Itu tidak masuk dalam percakapan khusus ya. Saya rasa itu analisa mereka. Jadi yang mereka katakan memang ada kriteria-kriteria. Salah satunya ya perempuan, dari kalangan NU. Ini kan sudah terbuka, sudah dibuka ke publik. Mereka mengatakan itu. Lalu kemudian dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Makanya ada nama Mbak Ofifa juga muncul. Tapi di luar itu semua Mbak Rosi, saya sebetulnya ingin komentar satu hal ya. Bahwa adanya wacana saya jadi jawab pres ini, ada sesuatu hal yang mengembirakan. Apa itu? Ya itu adalah bahwa adanya keterbukaan pemikiran di masyarakat. Ini manifestasi keterbukaan pemikiran di masyarakat bahwa pemimpin perempuan itu diterima. Ya setuju sih. Dan kita punya stok pemimpin perempuan banyak banget. Ada Mbak Puan Maharani, ada siapa Bu Susi, Bawa FIFA, ada Bu Risma. Kan banyak sekali ini, Bu Retno, Bu Sri Mulyani. Menurut saya ini luar biasa. Kalau Mbak Yeni yang kemudian menjadi top nominasi, maka kemudian ada nama-nama lain yang menjadi bagian dari partai koalisi itu terlempar. Tetapi Mbak Yeni yang masuk dan itu akan menimbulkan kekecewaan bagi partai yang merasa, loh kenapa bukan kadernya sendiri yang dipilih untuk mewakili seorang Anies Baswedan. Jadi Mbak Yeni sadarkan masuknya Mbak Yeni ini bisa membubarkan koalisi. Saya rasa ini bukan ranah saya Mbak Rosti untuk merespon ya. Karena itu kan ranah dari koalisi dan partai-partai yang di sana. Itu lebih baik diselesaikan secara internal oleh mereka. Saya hanya merespon partai-partai yang memang melamar kira-kira gitu. Yang memang menghubungkan wacana bahwa saya dianggap pantas untuk menjadi cawapres. Itu aja sih. Pak Surya Palo paling terakhir 6 Agustus lalu Mbak Yeni. Kita lihat dulu lah, kita kan barusan tertinggal. Kenapa kita harus kuncian sekarang ini? Pelan-pelan saja, pertandingan sepak bola internasional saja, dua menit terakhir itu bisa cetak gol. Jadi ya kita tenang-tenang saja. Last minute kira-kira kan itu. Setuju tuh. Last minute dipinang oleh koalisi perubahan untuk menjadi wakilnya Mas Anies Baswedan. Anda mau? Jawabnya last minute juga nanti ya. Terima kasih. vi